Kawan-kawan semua yang saya hormati, terkait dengan putusan terhadap Richard Eliezer Budihang Lumio, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui pemikiran yang mendalam dari mulai jaksa penonton umum sampai kepada pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia, mengambil sikap, sikap ini penting, bahwa dalam proses pemberian keadilan itu harus diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang kuat. Saya melihat bahwa hakim menjatuhkan satu tahun dan enam bulan tentu dengan pertimbangan hukum yang cukup kuat juga. Namun sisi kami banding atau tidak banding, ini saya beri penjelasan pada surat-surat sekalian. Di pasal 233, 234 KUHAP, bab 17 KUHAP, disebutkan penuntut umum ataupun terdakwa berhak untuk mengajukan upaya hukum. Dijelas di situ disebutkan. Artinya, putusan hakim bisa tidak diterima oleh terdakwa, bisa tidak diterima oleh jaksa. Karena dalam menilai satu putusan itu punya sisi masing-masing. Terdakwa bisa tidak puas, dia banding. Jaksa bisa banding. Berapa hal pertimbangan yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua menyangkut sikap Kejaksanaan Republik Indonesia. Apakah banding atau tidak? Yang pertama, kami melihat bahwa pihak keluarga korban, keluarga korban ini Ibu Yuswa dan Bapak Yuswa dan kerabatnya, saya melihat perkembangan dari mulai proses persidangan sampai akhir kemarin putusan Richard Eliezer Pudihang Lumio. Satu sikap yang memaafkan berdasarkan keikhlasan. Dalam hukum manapun, hukum nasional kita, maupun hukum agama, termasuk hukum adat, kata maaf itu adalah yang tertinggi dalam putusan hukum. Berarti ada keikhlasan daripada orang tuanya. Dan itu terlihat dari ekspresi, menangis, bersyukur, diputus hakim seperti itu. Jaksa sebagai representasi daripada korban. Kami memiliki korban dan negara dan masyarakat. Melihat perkembangan seperti itu. Kami salah satu pertimbangannya adalah untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara ini. Karena bagi kami sudah terwujud keadilan subtantif, keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat, melalui berbagai pemberitaan yang kami terima dan kami respon. Kami menilai satu hari pemberitaan itu. Dan kami dalam mengwujudkan keadilan itu, harus melihat nilai-nilai atau keadilan yang timbul di masyarakat. Kawan-kawan sekalian, di samping itu juga saya melihat putusan hakim ini di samping sudah mengambil over seluruhnya. Saya mengikuti benar. Mengambil over seluruhnya tuntutan dakwan maupun tuntutan jaksa. Seluruhnya saya lihat dari seluruh unsur yang dikutip oleh hakim. Hakim yakin benar atas dakwan jaksa tersebut. Yakin benar atas tuntutan jaksa tersebut. Sehingga kami menghormati keputusan hakim yang telah mewujudkan keadilan subtantif yang dapat diterima oleh masyarakat. Bahwa saudara Richard Elisir Pudihan Lumio yang telah berterus terang kooperatif dari awal itu merupakan contoh bagi para pelaku pendegak hukum yang mau memungkar satu peristiwa pidana. Jadi bahan pertimbangan juga bagi Kejaksaan Agung untuk tidak menyatakan banding dalam perkara ini. Sehingga putusan ini dengan kemarin saya mendengar penasihat hukum daripada Richard Elisir Pudihan Lumio kami tidak menyatakan banding dan kami tidak banding ingkrahlah putusan ini. Sehingga mempunyai keputusan tetap dengan pertimbangan dengan pertimbangan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kata maaf saya ulangin korban ikhlas dan ini sudah diwujudkan dalam pernyataan-pernyataan orang tua daripada daripada al-marhum Joshua. Itu yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan saya pada hari ini mudah-mudahan dapat diterima oleh semuanya karena dalam wujudkan keadilan itu memang sudut pandang yang berbeda itu hal yang biasa. Tetapi ketika masyarakat ketika korban telah menerima itu sudah lebih dari cukup untuk hal perwujudan keadilan substantif tadi. Demikian kawan-kawan Bilai Taufiq Walidahya Assalamualaikum Wr. Wb